Halo MD Clovers, bersama Om Abe, kali ini akan mereview Honda Matic keluaran yang paling baru 2018, yaitu Honda Vario 150, motor ini juga biasa dipanggil Vario LED, kenapa dia disebut Vario LED, kita lihat. Motor ini punya lampu LED di depan, yang mana cover headlampnya ini mempunyai desain seperti paruhnya burung, kemudian batok dan spion juga desainnya baru, agresif, dengan kombinasi teknologi digital di speedometernya, berserta kunci keyless, jadi ini seperti mobil terkini ya, kuncinya immobilizer, dikantongin aja, dan ini aman, jika sewaktu-waktu terjadi apa-apa di jalan, kunci dikantongin, motor dibawa lari pun akan mati dengan sendirinya, kemudian masuk ke bagian belakang, Vario LED ini punya desain kenalpot baru, cover yang baru, dengan aksen krum yang mewah, di cover radiator dan ujung kenalpot disini, covernya ada warna krumnya, dia juga punya sparkboard baru, dengan model pisah, ini kalau istilahnya T-LTD, dengan send LED yang terpisah, lampu remnya LED, untuk sektor mesin, tidak terlalu banyak perubahan, nah ada yang menarik nih, peleknya punya desain baru palang 5, yang lebih sporty, walaupun dia punya palang tipis, tapi tetap pokok, nah ini, itu tentang ulasan motornya nih, kalau nujoknya, ini sudah dimodifikasi, dengan menggunakan bahan MB-TEC, bisa dilihat dulu, desain baru ini, tampak serasi dengan desain keseluruhan dari Vario LED, Trasmabulo yang berkelir hitam Dove ini, nah, menarik ya, warna hitam di bodi motor, dikombinasikan di sektor jok, dengan sempurna, menggunakan dua kombinasi bahan MB-TEC, MB-TEC Premium Carrera berwarna hitam, satu lagi MB-TEC Picasso juga berwarna hitam, untuk desainnya di bagian pengendara, itu seperti sinar matahari, kalau dilihat dari atas, ini seperti sinar matahari, kemudian, juga dipegali dengan sandaran bokong, supaya tidak lelah, untuk bergendara, baik jarak penting ke jarak jauh, di sektor penggonceng, boncengers, juga empuk, mengapa ini tampil lebih empuk, karena oleh sheetmaker-nya, ditambahkan gusa tambahan di keseluruhannya, jadi lebih nyaman, nah, kemudian, ada juga aksen detail yang cukup menarik, yaitu aplikasi benang double stitch, untuk warna benang dipilih warna silver, kenapa silver, karena ada unsur chrome-nya di emblem Vario 150 ini, aksesoris-nya ini, ini sih nyambung, warna silver dengan aksesoris chrome-nya, jika seandainya Anda punya warna lain dari Vario 150 ini, ataupun Vario 125, tidak usah ragu, karena koleksi warna MBTEC itu banyak, bisa memilih dari berbagai varian, kalau MBTEC Raiders, MBTEC Premium Carrera, MBTEC Camaro, MBT Camero Vesta, sampai MBTEC New Superior, juga bisa di aplikasikan, motor Vario ini, oke, kali ini, sudah selesai, review dari Om Abe, terima kasih, sudah menonton, review video, keren ini, jangan lupa, subscribe MBTEC TV, kasih jempol, kalau Anda suka, jika masih, ingin konsultasi dengan MBTEC, bisa menghubungi, kami di, social media MBTEC, seperti Instagram, at MBTEC Indonesia, Facebook MBTEC Raiders, bisa juga chatting WA, di, 0812-1982-2323, atau ingin telpon, 021-458-42598, memang, MBTEC is the best, musica, tai nye yous, bell, pada ve- dan kemudian. See you later,